Intro Assalamualaikum Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Harus lebih baik Allahu Akbar Ketemu lagi sama Bu Atri Dalam pembelajaran tematik ya Untuk hari ini Sebelum kita mulai pembelajarannya Langkah baiknya kita Berdoa dulu sama-sama ya Yuk baca basmala Sama doa sebelum belajar bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman Warzukni pahman Pintan Nah Kalau sudah coba Kalian boleh buka buku paketnya ya Buku paket tematiknya Tema 6 Halaman 93 Oke udah ketemu Pintan Nah coba Sekarang ya kita Belajar Tentang Sila ketiga Nah Kita belajar tentang Sikap yang sesuai dengan Sila ketiga Coba ada yang masih ingat Enggak Kalau sila ketiga itu Bunyinya gimana Oke ada yang tahu Ibu ingetin ya Bunyi sila ketiga itu Apa Persatuan Indonesia Nah di halaman 93 ini Kita bercerita Tentang Sikap yang sesuai dengan Sila ketiga Barusan Contohnya apa Disini ada Nah contohnya Ceritanya Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah Itu Kewajiban Semua warga Sekolah Yang harus menjaganya Ya Jadi bukan Petugas aja Yang menjaga Tapi semua warga Yang ada di sekolah Itu wajib menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolahnya Dah ya Ibu bacain Kalian dengerin ya Kebersihan Lingkungan Sekolah Bukan hanya Tanggung jawab Petugas Kebersihan Kebersihan Lingkungan Sekolah Tanggung jawab Semua warga Sekolah Semua warga Sekolah Harus memiliki Rasa persatuan Dalam menjaga Lingkungan Sekolah Memiliki Rasa persatuan Adalah Sikap Yang sesuai Dengan Sila ketiga Nah Jelas banget kan Di sana Jadi Sikap Yang sesuai Dengan sila Pancasila ketiga Itu apa Memiliki persatuan Artinya Tadi apa Kita harus Menjaga Lingkungan Kebersihan Sekolah Itu bersama-sama Jadi bukan Petugas sekolah Aja yang menjaga Tapi kita Selaku Harus Menjaga Kebersihan Lingkungan Itu Oke Bisa Dia mengerti Pinter Kalau sudah Coba kalian Lihat Buka Halaman 94 Nah Di sana Ada tugas Ibu Bacain ya Apakah Kamu masih ingat Bunyi sila ketiga Oke Udah ingat Tentunya ya Kalian pada Pinter Nah Nanti Kalian tulis Sila ketiga Bunyinya Yang di titik Nah Kalau sudah Coba Lihat Nah Di bawah itu Kan ada gambar Ada simbol-simbol Sila Pancasila Nah Tugas kalian Kasih warna Pada Gambar Atau simbol Sila Pancasila Yang terdapat Pada Lambang sila ketiga Contoh Tadi Ada yang tahu Enggak Kalau lambang Sila ketiga Itu apa Oh Pinter Pohon beringin Nah Nanti kalian Kasih warna Yang ada di dalam Lingkarannya Kira-kira Itu yang terdapat Lambang sila ketiga Itu ada berapa nih Yang ada Pohon beringinnya Kalian kasih warna Oke Bisa dipahami Jadi tugasnya apa Kerjakan Alaman 94 Yang pertama Kalian Tulis Bunyi sila ketiga Yang kedua Apa Kasih warna Yang ada di dalam Lingkarannya Itu yang terdapat Lambang sila ketiga Oke Selamat Mengerjakan Nah Untuk Pembelajaran Tematik hari ini Ibu cukupkan Sampai disini ya Minggu depan Kita ketemu lagi Assalamualaikum